Halo, selamat pagi, anak-anak. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya harap Anda dalam kondisi yang baik dan Anda sudah bersedia untuk belajar bahasa Inggris dengan saya hari ini. Saya sangat gembira saya dapat bertemu Anda lagi melalui video ini. Anak-anak, mismaria. Selamat sekali bisa berteman dengan kalian. Dan yuk kita sama-sama belajar bahasa Inggris hari ini ya. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke? Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, ayo mismaria ingin bertanya minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Tentang common actions. Ya, common actions itu adalah kegiatan yang kita lakukan dalam konteks sehari-hari. Bisa di rumah, bisa di sekolah. Ya, oke. Bisa beri contoh? Apa? Contohnya common actions? Ya? Ya, itu di halaman 44 ya, di student book. Ada show, ada help, practice, pack, look for, take a picture, and then stand, close. Ya, lalu di halaman 49 juga ada lagi kan ya? Ada laugh, tertawa laugh, ya. Lalu ada answer, menjawab, give, enter, glue, cut, teach, dan rest. Ya, kita sudah belajar itu semua. Betul. lalu kita juga sudah belajar talking about what someone is doing now. Kita juga sudah belajar menyatakan apa yang seseorang sedang lakukan. Apa yang dilakukan seseorang, apa yang sedang dilakukan seseorang. Ya, di halaman 45, coba dilihat. Di halaman 45, coba Miss Maria tayangkan di screen, ya. Halaman 45. Sedang, sabar, ya. Oke. Nah, ini halaman 45 yang section E, ini ya, section E, bagian A. Look at the picture and say, ya. Anne is looking for her pencil case. Tom and Jasmine are standing. Nah, minggu lalu, anak-anak waktu mengerjakan tugas yang di World Cup itu, banyak yang salah, ya, nak, ya. Terutama di halaman 33. Nah, itu seharusnya bentuknya seperti ini. Ada ing-nya di belakang. Nah, anak-anak banyak yang tidak memberi ing. Ya. Kita kan sedang belajar tentang talking about someone is doing now. Jadi, kalimatnya ini menyatakan seseorang sedang melakukan sesuatu. Jadi, bentuknya seperti ini. Yang pertama, ada kata bantunya. Is atau are. Oke, is itu untuk orang yang melakukan satu. Jika orang yang melakukan kegiatan itu satu. are itu dipakai untuk membantu subjek atau orang yang melakukan pekerjaan itu lebih dari satu. Jadi, misalnya kalau ada dua, tiga, lima, sepuluh orang atau lebih, itu memakai kata bantu are. Ya, tapi kalau satu orang, bisa laki, bisa perempuan, itu menggunakan kata bantu is. kecuali I. I itu harus bersama dengan M. I am. Oke, ya, ditulis ini kalau misalnya kalian lupa, tidak ingat, ditulis. Jadi, kalau kata bantu is, itu digunakan untuk orang yang pelaku satu orang. Satu orang pelaku yang melakukan kegiatan itu satu orang. tapi kalau lebih dari satu, itu menggunakan kata bantu are. Nah, kecuali I, saya, I, kalau kamu berbicara tentang dirimu sendiri, I, menggunakan kata bantu M. I am. Oke, itu kemarin ya, minggu lalu sudah kita pelajari. Oke, ini juga sudah. Ini, halaman 47. What is someone doing? Apa yang sedang seseorang lakukan? Is, kenapa kau pakai is? Karena yang melakukan berapa orang? Sa? Satu. What are Ryan and Zach doing? Kita pakai R di sini, karena yang melakukan ada lebih dari sa? Satu. Oke, itu sudah kita lakukan, sudah kita pelajari. Juga sudah, yes, no question. Yang halaman 49. Kita sudah pelajari juga. Yes, no question. Are they laughing? Yes, they are laughing. Is he cutting paper? No, he isn't. He's answering a question. Oke, itu tadi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini sedikit review ya. Sekarang, kita akan mempelajari sesuatu dari bacaan. Oke, buka alaman lima puluh ya. Oke, yang laman lima puluh ini tentang circus school atau sekolah sirkus. Apa yang akan kita pelajari? Apa yang akan kita dengar? Kita dengar kamu sama-sama. Oke? A. here I am trying to balance. I am practicing to walk on a tightrope. I do this for two hours each day. This is my favorite activity. I am hanging on the rings. It is a lot of work, but it is also a lot of fun. Oke, kalian sudah dengar cerita tentang siapa? Luke. Iya, the boy's name is Luke. About circus school atau sekolah sirkus. Mismar akan bacakan sekali lagi per kalimat dan akan Mismar artikan. Anda akan dengarkan ya. Sambil sekali waktu membaca ya di bukunya. Oke. My name is Luke. Nama saya adalah Luke. I go to a special school in the summer vacation. Aku pergi atau aku mengikuti sebuah sekolah spesial pada saat liburan musim panas. I am learning how to be a circus performer. Saya, aku sedang belajar bagaimana menjadi seorang penampil di sirkus. Look, here, I am a clown. Lihat, di sini aku adalah badut. cloud ini ya. Ada gambarnya Luke ini. Oke. This is my teacher. Ini adalah guruku. He is juggling. Dia sedang melakukan akrobat, tapi dengan tongkat. It's hard to do. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. It takes a lot of practice. itu membutuhkan banyak latihan. Juggling itu ya. Melempar tongkat secara bergantian. Siapa di sini yang bisa juggling? Melempar bola atau melempar stick seperti ini secara bergantian? Ya. Good. Lanjut. Here, I am trying to balance. Di sini, aku mencoba untuk menyeimbangkan diri. I am practicing to walk on a tight rope. Aku sedang praktek untuk berjalan di sebuah tali. Di atas tali. I do this for two hours each day. Aku melakukan ini selama dua jam setiap hari. This is my favorite activity. Ini adalah kegiatan kesukaanku. I am hanging on the rings. Aku sedang bergelantungan di gelang-gelang. Nah, kalau kalian lihat itu di situ ya. Those are green rings. Ada gelang-gelang warna hijau itu ya. It is a lot of work but it is also a lot of fun. Ini adalah sebuah kerja keras tapi juga menyenangkan. Sangat menyenangkan. Nah, itu tadi cerita tentang Luke yang mengikuti sekolah sirkus. He's learning how to be a sirkus performer. Jadi Luke ini atau dalam bahasa Indonesia Lukas ya. Luke ini sedang belajar dia ingin menjadi seorang penampil atau dia ingin menampilkan akrobat atau apapun di sirkus di sebuah sirkus. His teacher is juggling. Ini tadi sudah juggling akrobat dengan stick itu. Luke is trying to balance. Luke is practicing to walk on a tight rope. Siapa di sini yang bisa jalan menyeimbangkan diri? Iya. Oke. Lalu ini juga hanging on the rings. bergelantungan di gelang-gelang. Oke. Sudah semua. Anak-anak sudah mengerti ceritanya. Oke. Now let's answer the questions. Circle. Oke ya. Prepare your pen or your pencil. Number one. What kind of school does look good to in the summer? What kind of school does look good to in the summer? A. Sports school. B. Circus school. C. English school. The answer is circus school. Iya. Sekolah jenis apa yang Luke ikuti pada saat musim panas? Circus school. Number two. What is Luke's favorite activity? What is Luke's favorite activity? A. Juggling. B. Walking on a tight rope. C. Hanging on rings. The answer is hanging on rings. Iya. Betul. Jadi kesukaan Luke itu adalah berkelantungan di kelana. Nah. Oke. Very good everyone. Let's move on to page 52. Oke. It's time for you to listen to the track and write what words you hear. Oke. Jadi kalian akan dengarkan rekaman lalu kalian tulis kata apa yang kalian dengar. Oke. Lalu dijawab pertanyaannya yes or no. Sesuai dengan bacaan yang tadi kita sudah bahas. Oke. Are you ready? Let's get started. C. Listen and write. Then answer the questions. Number one. Luke is walking on the tight rope. Luke is walking on the tight rope. Luke is walking on the tight rope. Kalian tulis kata apa yang kalian dengar. Lalu jawab is he right? Apakah dia benar? Is Luke walking on the tight rope? Oke. Sudah? Oke. Langsung kita cek your answer. Ah. Yang ditulis adalah walking and the answer is yes. Luke is walking on the tight rope. Okay. Good. Number two. Number two. Luke's teacher can juggle. Luke's teacher can juggle. Luke's teacher can juggle. kalian tulis apa yang kalian dengar. And then answer the question. Is she right? Is Luke a can Luke's teacher juggle? Okay. Let's check the answer. Ya. Begini ya. The word that you write teacher and then the answer is yes. Luke's teacher can juggle. Okay. Number three. Number three. Luke practices on a tight rope for four hours each day. Luke practices on a tight rope for four hours each day. Luke practices on a tight rope for four hours each day. Okay. See the little list? Is she right? How many hours does Luke practice on a tight rope each day? How many hours? How many hours? Okay. Are you done? Let's check the answer. Yeah. Luke practices on tight rope for four hours each day. Is she right? No. She's not right. So, how many hours does Luke practice on a tight rope? Two hours each day. Good. Last question, number four. number four. Luke is hanging on the rings. Luke is hanging on the rings. Luke is hanging on the rings. Please? Luke is hanging on the rings. Lalu juga pertanyaannya is he right? is he right? Okay, let's check the answers. Ya, ini hanging yang ditulis and then the answer is yes. Luke is hanging on the rings. Very good job everyone. Good. Now, let's move on to section D. Which activities does Luke practice? circle and say. Okay, now you circle all activities Luke practice. Okay, sekarang dilingkah dulu semua yang Luke latih atau Luke lakukan. Okay, finish? Okay, let's check the answer. What activities does Luke practice? A, apa ini? Walking on a tight rope and C, what is it? Hanging on the rings. Iya, betul. Jadi, ada dua kegiatan yang Luke lakukan atau Luke latih, yaitu walking on the tight rope and hanging on the rings. Okay, good job everyone. Now, let's move on to page 53. Ya, laman 53. Part A. Read the example. Miss Maria akan membacakan. Your job is to circle the actions. Kamu melingkari semua kegiatan yang tertulis di situ. Paham? Jadi, Miss Maria akan membacakan. kamu langsung kalau ketemu kegiatan kamu langsung lingkari. Okay? Let's get started. This is my friend. His name is Leon. He is looking for his pencil case in his backpack. And this is Julia. She is helping Holly to glue paper. That is my teacher. His name is Miss Mr. Atkins. He is teaching. He is standing at the whiteboard. He isn't sitting. And that is Alvin. He is tired. He is resting at his desk. Okay. Sudah semua? Kita cek ya jawaban kamu betul apa tidak. Ah. Ada. berapakah ini? Nanti kalau ada yang salah ada yang kurang boleh tambahin ya. The first action is looking for. Yeah. And then helping. Good. And then glue. Ya. Kita ketemu glue ya. And then teaching. Yeah. And then standing. Next one is sitting. and the last one is resting. Okay. There are one, two, three, four, five, six, seven. There are seven actions. Yeah. That is in the text or in the example. Oke. Sudah semua yang kurang atau yang salah boleh dibetulkan, boleh ditambahin. Oke. yang B tidak usah karena kita tidak sedang ada di sebuah kelas and you don't know what is your friend doing. So, we're not going to glue this section. Jadi, kita tidak akan mengerjakan bagian yang ini sampai A saja. Oke. Nah, sudah selesai. Unit empat sudah selesai kita bahas semua. Dari tadi, Nispa sudah review ya. Common actions itu apa saja. Lalu, talking about someone is doing now. Jangan lupa. Ada kata bantu is are kalau is untuk orang yang melakukan berapa jumlahnya? Satu. Jika yang melakukannya itu satu di kata bantu is. Tapi, jika yang melakukannya lebih dari satu, maka kata bantunya adalah R. Dan, jangan lupa di belakang kata kerja ada tambahan ing. Oke. Practicing, standing, teaching, helping, and so on. Oke, jangan lupa ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang Luke. Luke yang mengikuti circus school. Oke. anak-anak, karena unit 4 ini sudah berakhir, sudah selesai, berarti minggu depan akan ada ulangan atau penilaian harian unit 4. Kalian pelajari semua yang sudah kita diskusikan selama unit 4 ini. Oke? Nah, setelah kalian menonton video ini, ada satu tugas yang harus kalian ngerjakan, yaitu dari workbook halaman 34 sampai 37. Oke. Halaman 34 sampai 37. Semuanya dikerjakan. Selesai ngerjakan, difoto tiap halaman, halaman 34 sampai 37, lalu dikirimkan kepada Miss Maria. Di nomor WA tentunya. Miss Mar ulangi sekali lagi, tugas kalian setelah menonton video ini, hanya satu saja, yaitu mengerjakan workbook halaman 34 sampai 37. Selesai mengerjakan, difoto tiap halaman, lalu langsung dikirimkan ke nomor WA-nya Miss Maria. Oke? Dan jangan lupa minggu depan ada ulangan atau penilaian harian unit empat. Oke, Seenis, saya rasa itu untuk pelajaran Saya akan jumpa lagi lalu selanjutnya. Bye!